Halo semuanya, selamat datang kembali di masyarakat tutorial ya oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat video pembelajaran animasi menggunakan situs yang bernama Doratun terlengkapnya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya oke teman-teman, langsung aja kita mulai videonya ya nah disini ini adalah tampilan awal dari situs yang bernama doratun.com ya teman-teman sebelumnya saya sudah membuat video tutorial yaitu bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan situs yang bernama Poutune ya cuman disana itu banyak kekurangannya kalau menurut saya selain templatenya yang banyak yang berbayar serta saving videonya itu yang cukup rumit ya teman-teman nah kali ini kita menggunakan situs Doratun, disini saya sudah coba tadi ya teman-teman, sudah coba sekali dan ternyata situs ini lebih baik daripada Poutune yang kemarin ya teman-teman, kalau menurut saya ini oke jadi kita lihat dulu tampilan awalnya dari situs Doratun ini nah disini di bagian awal ketika teman-teman sudah membuat akunnya ya disini kita akan diseguhkan dengan berbagai macam template sama seperti yang di Poutune kemarin cuman disini ini kita lebih banyak dikasih template-template yang free ya teman-teman teman-teman bisa explore sendiri atau teman-teman juga bisa cek di ini list menunya ini ada yang free, kemudian nah ini yang free kemudian ini ada yang pro, ini yang berbayar ya teman-teman ya ada yang pro plus juga sama kayak yang di Poutune kemarin ada yang pro dan pro plus tentunya kalau yang pro dan pro plus ini fitur animasinya jauh lebih lengkap dan tampilan animasinya pun jauh lebih menarik teman-teman oke disini kita akan coba salah satu template aja kita pakai yang gratisan ya teman-teman yang free, disini saya mau pilih yang ini aja deh online course nah disini sama kayak di Poutune ya disini kita diseguhkan dua menu itu antara preview dan juga edit nah disini kita kalau mau lihat preview-nya kita cek aja kita apply ya teman-teman selamat menikmati nah oke seperti itu adalah preview-nya dari template yang akan kita pilih dan disini kalau kita tinggal edit sama kayak yang di Poutune kemarin kita tinggal edit this template kita klik nanti maka kita akan dibawa ke tampilan editor terbaru ya teman-teman ya oke teman-teman jadi ini adalah tampilan awal dari template yang sudah kita pilih tadi ya teman-teman nah disini kalau menurut saya saya lihat-lihat ini tampilannya gak juga beda sama situs Poutune yang kemarin disini saya mau jelaskan sedikit terlebih dahulu tampilan menu-menunya disini di bagian sebelah kiri ini adalah menu untuk kita setting punya template ya teman-teman disini ada bagian scan, kemudian template, kemudian ada background, text, karakter, prop, music dan lain-lain ya teman-teman disini saya jelaskan dulu untuk bagian scan nah scan ini berfungsi untuk kita mengedit kita punya template dari setiap-tiap scan-nya teman-teman disini ada scan 1, scan 2, scan 3 dan seterusnya nah disini ibaratnya kalau di PowerPoint itu patch-nya buat kita ganti setiap scan-nya itu ya teman-teman kemudian ada bagian template, disini kalau misalnya teman-teman gak serap sama template yang sudah kita pilih tadi kita bisa langsung ganti di menu template ini ya teman-teman nah kita kan tadi pilih yang ini misalnya teman-teman mau ganti yang ini juga bisa ataupun template-template yang sekiranya menurut teman-teman lebih menarik lah ya kemudian disini ada menu background ya teman-teman nah background ini berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam scan yang kita miliki ya teman-teman disini saya mau coba masukkan salah satu gambar yang ada di menu background ini saya mau cobain aja kita klik oke gambarnya sudah masuk cuman ini ketutupan sama outline yang ini kita kecilin nah ini gambarnya ya teman-teman yang kita pilih yang ini sudah muncul di belakang nah ini fungsinya untuk background kita ganti gambar latar belakang dari scan yang kita miliki cuman saya gak mau ganti aja takutnya gak nyambung ya kita undo kemudian ada bagian text nah ini adalah tampilan jenis-jenis text yang bisa kita pilih untuk ganti tulisan yang ada di scan dan subtitle ya teman-teman kemudian ada karakter nah ini adalah tampilan karakter animasi yang bisa kita pilih buat gantiin salah satu karakter yang ada di scan ini ya teman-teman kemudian ada props ini adalah menu atau tools yang bisa kita gunakan untuk menambahkan jenis-jenis property ya sesuai dengan artinya kemudian ada music ya seperti judul ya music disini kita bisa pilih berbagai macam jenis musik untuk menggantikan sound yang ada dari template yang sudah kita pilih tadi ya teman-teman nah selanjutnya kita masuk ke bagian atas nah ini adalah menu-menu tambahannya seperti ada undo kemudian ada redo tentunya kemudian ada layer kemudian ada grid nah ini grid ini berfungsi untuk mengatur objek yang ada di scan ini supaya terlihat simetris ya teman-teman kemudian ada disini snap line kemudian ada format painter voiceover nah kita coba klik voiceovernya seperti apa oke ya voiceovernya disini kita diberi 3 pilihan yaitu untuk wea dubbing kemudian upload dan record ya teman-teman nah kalau kemarin kan untuk voiceovernya di putun ya itu ada di tampilan sini gambar music gitu ya teman-teman nah itu kalau untuk voiceovernya campur jadi satu sama musik jadi kita bisa atur voiceover sendiri dan background musiknya pun sendiri jadi tampilannya ada disini kecil gitu kemudian disini ada lens kemudian ada eye drawing kemudian ada word crowd kemudian ada disini import ppt ini kalau misalnya teman-teman mau import ppt yang sudah teman-teman buat bisa klik menu yang ini nah ini contohnya kita mau klik yang ini kita import walaupun nanti maka terbuka disini ya teman-teman kemudian ada pemilihan jenis rasio ya teman-teman disini kita bisa pilih rasio 16 banding 9 atau 9 banding 16 yang landscape atau yang portrait ya teman-teman kemudian ada sound and subtitle kita klik nah ini buat menambahkan jenis subtitle atau e-dubbing yang bisa kita tambahkan disini ya teman-teman begitu ya disini saya gak mau tambahin aja ini buat isinya silahkan teman-teman sesuaikan dengan video pembelajaran yang akan teman-teman bawakan nah kalau disini saya gak mau edit-edit lagi template-nya disini saya mau jelaskan tools-toolsnya supaya teman-teman kolong edit-nya jadi lebih mudah aja oke mungkin nanti untuk pembuatan video pembelajaran secara lengkapnya saya buat videonya terpisah aja ya teman-teman kalau memang teman-teman ada yang berminat akan komen aja di video ini nanti kalau misalnya banyak yang request nanti bakal saya buatin ya teman-teman oke di bagian bawahnya disini kita lanjutin lagi disini ada yang namanya menu timeline ya teman-teman sesuai namanya disini timeline ini berfungsi untuk melihat jenis objek apa aja yang sudah kita masukkan ke dalam scan ini ya teman-teman disini bisa teman-teman lihat ini ada layar-layar yang ada di dalam timeline ini nah ini kayak tulisan-tulisannya ini dan disini ada yang karakter dan objeknya ini kalau teman-teman gak mau pakai bisa klik nonaktifkan cuman kalau menurut saya better lebih baik dinalain aja supaya teman-teman bisa tahu dimana karakter atau animasinya ini muncul pertama kali jadi teman-teman bisa edit nih contoh kayak gini nih kita mau edit yang ini aja deh ini objek layarnya kita pilih kemudian kita pilih objeknya nah nanti akan muncul objeknya kayak gini misalnya teman-teman mau ganti lagi misalnya mau flip ini dibuat diputar ini contoh aja flip bisa diputar ke kiri atau ke kanan kemudian ini action gak ada untuk di duraton ini actionnya kemudian disini path animation nah path animation ini apa? path animation ini kita mau animasikan sebuah objek sesuai dengan garis yang sudah kita buat ya teman-teman disini ada line kemudian ada curve kemudian ada circle circle dan free ya teman-teman untuk durasinya kita juga bisa pilih kemudian speed of single motion ya kita juga bisa pilih jadi linear is in atau is out ya teman-teman kemudian ada loop loop ini kita aktifkan ini jadi berulang-ulang seperti itu ya teman-teman nah disini saya gak pakai saya undo nah seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai menu timeline ya teman-teman ke kita back ketika kita mengklik di salah satu scan atau di luar scan-nya di luar kayak gini ya teman-teman kita klik kalau klik scan-nya kan kita muncul tampilan di bagian podo kanan ini pengaturan jenis style atau animasinya kalau kita klik di luar sini kita juga bisa setting karakter yang ada di setiap scan-nya ini di menu layer ini teman-teman nah bedanya sama yang diputup kemarin kita gak ada ininya ya atau mungkin tersembunyi saya juga gak tahu tapi kalau di Doratun ini lebih jelas teman-teman ya nah disini ada tulisan python yang mana nah ini yang python nah kita bisa lihat kan untuk setting-nya itu jauh lebih mudah gitu kalau di Doratun menurut saya ya teman-teman ya oke nah selanjutnya kita bahas kita di bagian scan yang ini nah di bagian scan ini kalau teman-teman bisa baca disini ada tulisan up in up in lagi right in up in lagi ada slice nah ini apa ini adalah jenis transisi dari tiap-tiap scan yang ada di template ini ya teman-teman nah kita coba klik ya oke nah disini ternyata kita bisa memilih jenis-jenis transisi ya sesuai dengan keinginan kita teman-teman disini kita diberi banyak sekali jenis transisi yang menarik ya disini ada pull down kemudian ada swige ada pull dan lain-lain lah pokoknya banyak banget disini saya mau coba ganti jenis transisinya ini pakai yang pull down aja deh kita coba klik sudah terganti ya teman-teman kita coba preview oke terlalu cepat ya teman-teman kita coba klik di preview yang ini aja oke teman-teman jadi udah muncul tadi ya transisinya kalau menurut saya itu cukup atau pas teman-teman disini kita gak bisa ini ya teman-teman saya juga tadi sudah cari gimana caranya kita ngatur durasi dari transisi yang sudah kita pilih nah disitu kita gak bisa ngatur tuh durasi dari tiap-tiap transisi yang sudah kita pilih ya teman-teman nah selanjutnya kita balik lagi di bagian tampilan dari scan ini nah ternyata teman-teman disini di bagian objek kita juga bisa melakukan replacement terhadap objek animasi yang kita pilih ya teman-teman disini saya contohnya saya klik si mask-mas yang ini mask-mas animasinya ini atau teman-teman juga bisa klik di layar kemudian klik yang ini nah disini kita bisa replacement nih objek animasinya sesuai dengan keinginan kita maka akan kita langsung muncul di karakter kan teman-teman nah disini teman-teman bisa pilih mau jenis objek karakternya itu seperti apa nah usahain pilih yang gak ada tulisan pro atau pro plusnya ya teman-teman kalau pro atau pro plusnya itu ya seperti biasa teman-teman harus membayar jadi kita coba contoh aja yang ini jadi ganti animasinya kayak gini ya teman-teman makanya ini harus disesuaikan dengan video pembelajaran yang ingin teman-teman bawakan ya untuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menyimpan video pembelajaran yang sudah kita buat di Doratun ya teman-teman caranya sangat mudah tinggal kita klik export seperti yang di bouton kemarin kita klik export nah ini adalah tampilan port information ya teman-teman nah bedanya dengan yang di bouton disini tampilannya jauh lebih simple ya teman-teman dan lebih singkat aja gitu gak perlu ribet kayak yang di bouton kemarin disini kita bisa ganti titlenya silahkan sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya kemudian kita bisa tambahin tag kemudian deskripsi disini nah kemudian ini yang menarik teman-teman di bagian bawah ini di bagian bawah disini bagian watermark kalau kita mau yang gratis kita pakai devalued watermark jadi nanti ada watermarknya nih Doratun Doratun nah ini adalah watermark bawaan dari Doratun nah kalau kita mau menghapus ini kita harus pakai yang biasa kita pilih yang pro atau yang pro plus karena kita kaum-kaum gratisan jadi kita pilih yang default watermark aja kemudian kelebihannya kalau di Doratun di bagian definition ini teman-teman kita bisa memilih jenis videonya itu mau resolusinya seberapa kita bisa pilih yang 480p 720p atau yang 1080p karena disini 1080p nya tidak terkunci jadi kita pilih yang paling jerit nih dong langsung aja kita klik ok oke jadi ini masih exporting ya teman-teman prosesnya jadi kita tunggu dulu sampai 100% oke proses exportingnya sudah selesai nah selanjutnya kita tinggal download video pembelajaran yang sudah kita buat tadi caranya tinggal kita klik yang ini tombol download ini teman-teman kita klik download nah karena kita gak premium jadi kita cuma dikasih 10 kali kesempatan buat download template nya teman-teman tadi saya sudah pakai yang ini jadi ini tinggal 9 jadi langsung aja kita download ya teman-teman lagi download kita tunggu sebentar oke sudah selesai ya kita coba play selamat menikmati oke sudah selesai ya kita close oke jadi kesimpulannya apa oke kita masuk ke kesimpulannya jadi menurut saya kesimpulannya itu di situs Doratun tampilan menunya itu jauh lebih simple dan mudah dipahami bagi pemula ya teman-teman itu yang pertama kemudian yang kedua itu pilihan jenis template nya yang free itu jauh lebih banyak daripada yang situs Foutune yang kemarin kemudian kita juga bisa pilih yang berbayar kalau mau yang animasinya jauh lebih menarik ya kalau teman-teman ada duit ya silahkan mau pilih yang ProTel Pro Plus kalau kita yang komkom gratisan kita pilih yang free aja seperti biasa kemudian yang ketiga itu yang membedakan di bagian exporting video nya ya teman-teman untuk exporting video nya itu jauh lebih mudah gak kayak yang di Foutune kemarin kalau yang di Doratun ini kita tinggal setting jenis exporting video nya kemudian kita atur resolusinya kemudian kita download nah kayak gitu ya kalau di Doratun kalau yang di Foutune kemarin kita harus klik preview dulu kemudian kita aktifkan screen recording belum lagi kita edit di aplikasi editor video jadi sangat ribet lah kalau yang di Foutune kemarin ya teman-teman kalau di Doratun ini enggak kemudian yang keempat nah disini kita enggak diberi batas waktu untuk cobain template-template yang Pro atau Pro Plus nah kalau yang di Foutune kemarin kita diberi batas waktu yaitu 4 hari ya teman-teman kalau di Doratun ini enggak cuman kita dibatasi dari segi exporting template-nya aja kalau yang free jadi kita cuma diberi 10 kali exporting template yang ada di Doratun kayak gitu ya teman-teman nah mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya berikan ya teman-teman semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dalam membuat video pembelajaran animasi kesimpulan ini saya buat berdasarkan pengalaman saya kalau mungkin ada yang kurangnya bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain bisa baca jika teman-teman suka dengan video kali ini bisa kalian klik like, komen, dan juga subscribe ya sekian video tutorial kali ini dari saya sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time